Brotherhood, Sisterhood, Fraternity, Solidarity, itu yang sekarang harus dihidupi. Karena itu mengapa kalau kita sekarang dikenalkan era industrial revolution ya, digital disruption 4.0, kemudian mulai mengenalkan society 5.0. Jadi masyarakat yang berbasis pada kemanusiaan. Dan itu tentu menjadi tantangan kita semua, dan terutama kami sebagai institusi pendidikan dan komunitas-komunitas seperti Junior Chamber International. Dan saya pikir bagaimana seseorang merasa bahwa dia bukan hanya local citizen, local village, residence, tetapi sebagai bagian dari global citizen, global community. Dan tentu mencirikan sikap dan karakter yang toleran. terbuka, punya hati yang mengasihi peradaban kasih dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan saya percaya Junior Chamber International merupakan satu komunitas yang tepat bagi universitas ini, khususnya fakultas bisnis yang pada hari ini bersyukur bisa menantangani kesepakatan kerjasama yang saya percaya akan menguntungkan dan membantu untuk mewujudkan visi dan misi kedua belah pihak. Saya sungguh berharap sebagai institusi pendidikan, bagaimana mahasiswa-mahasiswa kami itu dengan konsep sekarang bicara merdeka belajar kampus merdeka, dan bagaimana mahasiswa diperkenankan untuk terpapar dengan kegiatan-kegiatan di luar kurikuler mereka, di luar prodi mereka, bahkan di luar kampus mereka untuk memungkinkan belajar nilai-nilai kehidupan dari pengalaman berinteraksi dengan komunitas kaum muda internasional. Dan pastilah menurut saya, Junior Chamber International juga punya hati, punya semangat, punya panggilan untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh sebab itu, sekali lagi, atas nama universitas, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Filipus Pangestu, atas perkenannya untuk hari ini kita bisa mengesahkannya. Namun tentu langkah ke depan dan tantangan ke depan membutuhkan tindakan konkret dan nyata untuk mewujudnyatakan, untuk merealisasikan, untuk mengimplementasikan semua hal-hal mimpi-mimpi yang mulai dirancang berbasis kebutuhan. Dan sudah pasti, seperti yang saya sampaikan, dari environmental setting kita sungguh melihat terutama dalam konteks global society, ya hari ini memang bagaimana kita bisa membuat anak-anak uja Indonesia, generasi emas Indonesia 2045, sungguh berkontribusi bahkan bukan hanya untuk masyarakat dan bangsa tentang negaranya sendiri, tapi bisa menjadi berisuar, menjadi lilin, menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat dunia. Dan saya pikir tanda-tanda itu sudah nampak. Kita sudah dikelompokkan, ada kelompok-kelompok besar internasional di G20, ya, akan menjadi Jokowi menjadi presiden di G20. Yang tentunya ini membutuhkan persiapan bagi dan baik bagi kita semua untuk mencelikan mata para anak-anak muda agar supaya kehidupan yang sungguh dan sangat menantang, yang mungkin belum pernah dihadapi oleh orang-orang generasi X seperti saya, ya, itu akan mereka hadapi. Tugas kita semua menyiapkan mereka dan sekali lagi itu hanya mampu kami lakukan dengan bermitrah. dengan berbagai kelompok sebesar mungkin yang memiliki visi dan misi yang sama untuk pengembangan kaum muda. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga berkat Tuhan, serta kita semua. Amin. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Filip Pangestu, selaku lokal presiden JCI, kami persidupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jalau, bersama-sama, 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 selamat dibajikan. Saya hormati Bapak Rektor UNIKA Janganala, Bapak Rekoran dosyorofu, PSB, Ato Beker, Rekan Fakultasi Bisnis, Rektor, Rekoran dosyus, LASBI, NM, Fakultasi, IE, Rekoran Jajaran Pimpinan Fakultas Bisnis, Bapak-Ibu dosen Fakultas Bisnis, Bapak Rekoran dosyorofu, Bapak Rekoran dosyorofu, Terima kasih for helping us. Terima kasih kita juga Rekan-rekan Fasis, Rekoran dosyus, Ato Beker Sar New Clayens, chef bi Scriptures, di bawah suri, dari Anna Spie Sikah Daryo, times di bono, Javier, kerek-kerek public dan semua mahasiswa yang baik sejaya hadir segera lurik maupun dari. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, kalau sekarang ini memang jawabannya global citizen, juga bukan negara-negara. Saya ingat teori Thomas Whitman, Pak, 2005, the world is flat, dan ini kita makin merasa. We're living in a really borderless world. DCI ini hadir sebagai salah satu policy. Kita adalah international, affiliated with United Nations directly. Kita hadir di 124 negara. Visi kita, Pak, yang tadi Rektor sampaikan, global citizen, visi kita sendiri itu untuk to be the leading global network of young active citizens. Dan soal brotherhood, Pak, itu juga berkenaan dengan DCI grid, Pak. Salah satu grid kita adalah the brotherhood of man and man with sovereignty of the nation. Jadi, apa yang Pak Rektor sampaikan itu sangat betul sekali dan sangat betul sekali dengan DCI, Pak. DCI hadir sebagai suatu platform, Pak, di mana saya encourage para mahasiswa di sini. Karena teman-teman kita ini 18 sampai 40 tahun. Jadi di platform DCI lah, kalian bisa, if you're 18 tahun, kalian join DCI, kalian bisa kenal saya yang ke-29. Kalian bisa kenal rekan-rekan kita yang usianya sudah di atas 30 dengan pengalaman kerja, dan tapi semangatnya masih muda, Pak. Jadi mari, kita juga perlu belajar. Selanjutnya jaman teknologi, kita ngomong metaverse, Bitcoin masih, masih AO-AO, penting kalian lebih paham. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sektor real, kita kebetulan sudah duluan menjalani di sekitar real. Jadi saya sangat senang sekali, Pak Rektor, Pak Dekat, atas kesempatannya untuk signing emuli ini. Kita kemarin juga dengan Institut Asia, sudah, Pak. Jadi tahun ini memang tema kami adalah rise and rebuild, Pak. As you have mentioned, after two years of pandemic, it's time for us to rise and rebuild. Dari bisnis kita, mental health kita, networking, Pak. Dulu terlalu sering online terus, sampai kehilangan personal touch-nya, social touch-nya hilang, it's time for us to rise and rebuild again. Jadi saya harapkan tahun ini DCI Goose to Campus, Pak, DCI Java, dengan Institut Asia, kita dengan UC sudah, dengan Ubaya sudah, Institut Asia, lalu dengan WM, kita juga akan dengan UNESA. Jadi kita juga akan menyebarkan exposure ini dari DCI Java. We welcome all you guys, we welcome all the mahasiswa-mahasiswi untuk bergabung dengan kami, para muda-muda kita belajar bersama di platform DCI. Sekian terima kasih mungkin, Pak, dari saya. Saya sangat mengharapkan, seperti yang tadi Bapak juga ngomong, kita juga jangan MU di talk, hanya di kertas, tapi kita mau konfliknya bagaimana. Kebetulan, Gua Agri sudah member DCI, Pak, jadi lebih enak, Pak. Jadi kalau perlu apa-apa, tinggal langsung aksesnya direct. Jadi mungkin sekian dari saya. Sekali lagi, terima kasih. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh PLP Riki Bastian tentang DCI. Nanti mungkin bisa question and answer juga di sana. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, waktuali astu, namo budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Bapak Rektor untuk meninggalkan... Oh ya, boleh silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, di hari yang berbahagia ini, kita akan menjadi saksi sejarah penanda tanganan Memorandum of Understanding antara Local President Junior Chamber International Chapter East Java dan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Adapun tujuan dari penanda tanganan MOU ini adalah terbentuknya kerjasama antara UKA WMS dengan pihak eksternal, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan sumber informasi serta pengetahuan di luar lingkungan kampus. dan juga demi kelancaran proses tri-dharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang melibatkan pihak eksternal. Dan yang keempat, yaitu mahasiswa memahami pentingnya peran seorang leader dan membentuk mental kepemimpinan sejak usia muda. Dengan penuh rasa bangga, kami mengundang Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya Dr. Lodofi Kuslasdi, Magister Manajemen Akuntan, CACPA dan Bapak Filip Pangestu, selaku Local Presiden JCI untuk melakukan prosesi penanda tanganan MOU. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Kami turut mengundang jajaran Dekanat Fakultas Bisnis untuk foto bersama. Mari, Pak Hendra. Oh iya, boleh dari JCI juga boleh. Silakan untuk berfoto bersama. Ya Bu Agripina, silakan Pak Hendra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. terima kasih terima kasih terima kasih dengan ditanda tanganinya MOU ini terjalin sudah kerjasama antara Junior Chamber International Chapter East Java dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya semoga kerjasama yang luar biasa ini dapat menjadi kesempatan yang baik bagi para dosen dan juga mahasiswa kerjasama ini juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka kami mohon kepada Bapak kami turut mengundang kembali kepada Bapak Lodo dan Bapak Filip untuk sesi pemberian Cinderamata sudah ya sudah ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa mari kita saksikan bersama video profile Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan video profile JCI Chapter East Java Jepapa Jepapa selamat menikmati in this era of globalization we need to be competitive but it is not just about competing, we need to be creative and innovative to be truly unique as we look to find ways to meet the challenges that lie ahead we have always been tough to care caring is an attitude that teaches us to respect ourselves and to respect others by caring we are able to find solutions to the problems we see in our world today we are also taught to always be creative by being creative we are able to think out of the box by being intelligent and creative we expand our imagination to create things that can be enjoyed by everyone we are also taught what it takes to become a leader in our world today a leader who can transform stuff into character true leaders are able to build and develop the organization we require we also learn to be leaders who are willing to listen who can be sensitive to our surrounding by putting others to help of our own people we are social beings who truly care to love and respect one another and devote our future careers in our service to others as well as our service to God selamat menikmati 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 tanpa ikatan darah, melainkan hati. Kita sadar bahwa tidak ada di antara kita yang diciptakan sama, dan dengan begitulah kita belajar untuk saling melengkapi satu sama lain dalam satu kesatuan yang kokoh dan utuh. Kita saling berbagi dan menemukan hal-hal baru, dan memandang dunia dari beragam sudut pandang. Inilah tempat di mana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa rasa ragu untuk diterima dan menerima. Bersama-sama kita berpegang pada satu guna merah dan membuktikan bahwa peace is possible. Sebab ketika kita mau merangkul perbedaan tanpa mengenal batas, di saat itulah kita mulai melangkah menuju dunia yang lebih baik bersama. Bapak dan Ibu, serta rekan mahasiswa, kerjasama yang baru saja dijalin antara JCI Chapter East Java dan UKWMS tentu saja tidak menjadi seremonial semata. Kita juga harus mengambil bagian dalam perwujudan MOU yang luar biasa ini. Untuk itu, acara berikutnya, kita akan mengikuti guest lecture dan berdiskusi bersama dengan Local President JCI, Bapak Filip Pangestu. Dan Pak Filip Pangestu dan Pak Filip Pangestu dan Pak Filip Pangestu. Yuliasti Ika Handayani menyelesaikan studi S1 di Universitas Negeri Malang, pada tahun 2012. Lalu, pada tahun 2015, melanjutkan studi Magister Management pada bidang manajemen pemasaran di Universitas Negeri Malang. Pengalaman pekerjaan, pada tahun 2018 hingga kini, masuk ke dalam dunia akademik sebagai dosen di Fakultas Bisnis UKWMS. Kepada Ibu Yuliasti, kami persilahkan. Mari kita berikan tepuk tangan. Permisi, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Lodofiko Selasdi, selaku Dekan Fakultas Bisnis, dan Bapak Filip Pangestu, Bapak Riki Bastian, dan seluruh member JCI yang hadir pada siang hari ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di ruang A201, maupun yang bergabung di Zoom Meeting, serta YouTube pada siang hari ini. Luar biasa hari ini momen yang berbahagia bagi kita semua, karena di hari ini, tanggal 22 April, terjalin sebuah kerjasama antara JCI dengan Universitas Katolik Widiam Mandala, Surabaya. Nah, untuk hari ini, selain penandatangan MOU, seperti tadi sudah disebutkan bahwa akan ada guest lecture. Tentu momen ini menjadi momen yang berharga, karena tema guest lecture pada siang menjelang sore hari ini adalah tentang leadership. Tentu rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini semua adalah calon-calon pemimpin. Nah, maka kita di sini akan belajar dari mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya bagaimana dalam mengelola leadership. Maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua orang yang luar biasa yang akan berbincang banyak bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Riki Cahyadi Bastian. Beliau menempuh studi. Latar belakang studinya. Boleh di-share screen? Oke, sambil saya baca kan. Latar belakang pendidikan, Bachelor of Commerce Specializing in International Business Management, Pioneer the Contractor's Business, Sketsa Cipta Graha sejak tahun 2006. Dan professional experience dari beliau pada tahun 2006, sejak 2006 hingga sekarang ada beberapa PT, yaitu PT Sketsa Cipta Graha, kemudian PT Galeri Batuan Utama Surabaya, PT Sayana Inti Persada Surabaya, CV Pratama Teknik Surabaya, dan CV Bangkit Mandiri Surabaya. Dan ada beberapa pengalaman sebelumnya di PT-PT, seperti Catur Putra Developer, Matahari Kahuripan Surabaya, serta PT Nesli Indonesia. Dan untuk pembicara selanjutnya, ada yang tidak kalah luar biasa, yaitu Bapak Filip Pangestu. Beliau lahir di Surabaya tanggal 21 Mei tahun 1983, dengan latar belakang Bachelor of Science in Business Administration dari California State University, Northridge, dengan core marketing human resource, dan minernya di ekonomi. Dan beliau merupakan CEO dari beberapa perusahaan, antara lain sejak tahun 2005 sampai sekarang, CEO PT Sejahtera Lestari Pharma, 2008 hingga sekarang PT CEO PT Sales Global Pharma, 2018 hingga sekarang Chairman of GP Farmasi Provinsi Jawa Timur, 2016 hingga sekarang pengurus GP Farmasi Pusat di bidang pemberdayaan daerah, tahun 2019 hingga sekarang, beliau juga merupakan Ketua Komite Tetap Industri Farmasi Kadin Jatim. dan juga pengurus Forum Komunikasi Asosiasi Jatim. Untuk itu kita sambut dua orang luar biasa untuk duduk bersama saya di depan. Mari Pak Riki dan Pak Filip kita bisa ngobrol bersama-sama di depan. Selamat siang Bapak-Bapak. Luar biasa kabarnya bagaimana hari ini? Sehat? Luar biasa. Saya suka tagline-nya, Rise and Rebuild. Itu membawa atmosfer dan dorongan positif bagi kita semua, bahwa kita saat ini ada di masa pemulihan. Nah, siang hari ini kita akan berbincang banyak dengan Pak Riki dan Pak Filip. Saya akan memberi kesempatan pertama terlebih dahulu kepada Bapak Riki untuk menceritakan tentang JCI, karena kita di sini ingin tahu lebih lanjut, ingin tahu lebih dalam tentang JCI, baru kemudian nanti kita akan lanjut ke sesi materi tentang leadership dengan Pak Filip. Saya persilakan untuk Pak Riki. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Filip. Pak Riki, maaf. Selamat siang buat semuanya. Salam sejahtera. Buat Bapak Lodofius Lasti, selamat siang. Buat para mahasiswa-mahasiswa dari UM, selamat siang. Nama saya Riki, untuk penjelasan dari JCI sendiri. Jadi, apa itu JCI? Kita ini adalah organisasi non-profit yang fokusnya ke leadership. Jadi, kita ada empat area of opportunities. Ada individual development, community action, business and entrepreneurship, dan international relations. Tahun ini tema yang... Tema yang diangkat oleh LP kita adalah rise and rebuild. Nanti LP bisa lebih cerita lebih dalam lagi mengenai itu. Dan next. JCI, kita punya visi adalah To be the leading global network of young active citizens. Misi kita adalah To provide development opportunities That empower young people to create positive change. Jadi, misinya kita adalah sebagai wadah Untuk supaya kita ini bisa berkontribusi ke lingkungan kita. Next. Ini kredo kita. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. Seperti tadi Pak Puncoro, Pak Puncoro sudah bilang Bahwa yang nomor dua Brotherhood of man transcends the superiority of nations. Itu yang membuat kita ada di 124 negara Dan bisa saling terkoneksi Dengan satu platform yang namanya JCI. And the rest, economy justice Mengenai bagaimana kita berbisnis Bagaimana kita mendorong ekonomi Best beyond by free men through free enterprise. Berikutnya adalah The government should be of loss rather than of man. Earth's great treasure last in human personality. Dan terakhir, service to humanity is the best work of life. Ini yang jadi kredonya kita Di seluruh JCI, di seluruh dunia. Next. Next. Mungkin saya jelas sedikit ya. Ini karir saya di JCI. Jadi di JCI kita bisa punya karir. Saya mulai di 2015 bagi member Dari JCI Shava. Di tahun 2016 Saya naik lagi sebagai FAS Presiden. 2015 sebagai Esekutif FAS Presiden. Dan 2019 Diberi kesempatan menjadi Presiden dari JCI Shava. Next year-nya Menjadi senator. Senator ini berarti sudah Tangan-tangan patah. Selama chapter kita itu ada Saya sebagai seorang senator Harus selalu melinding. Next. Jadi tujuannya kita Untuk join JCI Itu satu Becoming a better leader To be able to contribute Untuk ekonomi Dan dapat Impact sosial kelingguan kita Ke komunitas kita Di sekitar kita. Dan dalam prosesnya itu Kita bisa mendapatkan Network yang besar Dan dapatkan sharing-sharing Dari teman-teman yang lain. Jadi ilmu, pengalaman, Network Itu yang akan kita dapatkan. Next. Ini langsung Pas saja. Next. Oke. Sekarang sedikit mengenai JCI Shava. Kita ada satu chapter Di Indonesia. Kurang lebih sekarang Ada 24 chapter Di seluruh Indonesia. Kita sendiri di establish Di 2015 Dimulai dengan 15 member Dan akhirnya kita Sekarang As per kode Kita usah ada 324 member Mungkin beri tepuk tangan dulu Untuk itu ya. Itu achievement yang luar biasa Dari jajaran mengurusnya tahun ini. Terus kita bisa bilang Bahwa kita adalah Itu saya masih tulisnya 322 ya. Mas itu Empat malam kemana Sudah malam. Jadi belum dirubah. Iya. Jadi kita adalah chapter Yang terbesar Di seluruh Indonesia. Di Indonesia Kita yang paling besar Chapternya Dengan bisnis Capacity member Yang paling luas juga Backgroundnya Dari banyak Paris bisnis Kita juga Ya. Masih Ya ada Dada sekarang. Terus Dan tiap tahunnya kita memiliki Sekitar 100 plus program Mulai dari program sosial Program individu Program internasional Dan program bisnis Dan kita juga fully support JCI Vision Emission kita Oke. Next. Ini berapa penghargaan Yang telah kita terima Ini tahun 2020 Di mana kita Continuasi Tiap tahun Kita selalu mendapatkan penghargaan Dari JCI Indonesia Sebagai The best chapter Chapter dengan Best development juga Dengan jumlah member Yang paling banyak juga Soalnya Next Nah apa yang ada Di JCI Siapa 2022 Next Ini tadi yang pertama Adalah individual development Salah satu area Of opportunity piece-nya kita Focusing kita Tahun ini Lebih ke arah Technological empowerment Kita juga ada Personal finances Di mana sharing session Dari teman-teman kita Yang memang Ada yang di bidang pajak Di bidang akutansi Itu saling sharing Di antara kita Jadi base-nya Banyak-banyak Banyak sharing-nya juga Mental health Itu juga Satu faktor Yang lagi kita Fokus on Jadi banyak juga Yang kena Dari sisi pandemi Dua tahun Pasti akan ada efeknya Itu juga Kita Termsir ke sana Ini skill development Dan juga sport activities Skill development Di sini kita lihat Bahwa kita As a person As a human being Kita harus selalu Increase skill kita Harus selalu Improve skill-nya kita Sport sendiri Dan aktivitas yang lain Tujuannya untuk Bonding-nya kita Antara member Jadi rutin kita Ada Ada basket bersama Tennis, golf Itu juga ada Tahun lalu Kita ada program Namanya Prakalasa muda Dengan intel Kita kerjasama Dengan intel Itu untuk Anak-anak Dari SMP Sampai kelas 1 SMA Mengenai Artificial Intelligence Jadi mau izin pak Itu Anak SMP Bisa bikin Aplikasi yang Face reading Yang pakai masker Yang lagi dikembangkan Oleh Pemcob Surabaya Juga Tapi yang create ini Coding-coding semua Anak-anak SMP Ini something yang Amazing Ini yang berikutnya Community Action Dan Social Development Yang disini Dijabat oleh Bapak Haryo Bapak Haryo Mungkin bisa berkiri Pak Haryo Pak Haryo disini Pak Haryo disini Lebih ke arah Untuk Community Action Jadi membangkitkan Komunitas Dari acara-acara Sosial Sosial Activities Dan Community Activities Acara besarnya Yang sudah telah Berjalan Tanggal 27 Maret kemarin Adalah Work for Autism Dimana kita Menincrease Awareness Untuk Anak-anak Penyenang Otis Yang sekarang disebutnya ABK itu adalah Anak berkelebihan khusus Bukan berkebutuhan khusus Terus kita juga ada Program Poster Care Social Empowerment Yang saya bilang Dan juga ada Statistic Partnership Dengan Universitas Dengan organisasi-organisasi Yang lain The next Nah ini Ini yang banyak Dicari oleh Teman-teman ya Di JCI JCI Bases and Entrepreneurship Kita sering disini Ada Ngadain acara CEO Talk Seperti Dua minggu lalu Kita sempat ke Jating Park Kita sempat ngobrol Dengan Pak Suri Widodo Challenge-nya seperti apa 14 bulan Harus tutup Misalnya Gimana mereka itu Striving Gimana mereka itu Harus Bertahan Seperti itu Dan pivotnya Bukan pivot ya Cara mereka Memanage Kamali mereka Seperti apa Dan itu benar-benar Dalam Benar-benar Sering session Yang bermutu sekali Dari CEO Talk Kita juga ada Company visit Ke banyak-banyak Perusahaan Seperti Artiles Kita juga pernah Satoru Juga pernah Untuk mengetahui Cara mereka Operate Jadi Gimana mereka Operate Management-nya mereka ISO-nya seperti apa Kita bisa tanya Semua di situ Kita juga ada Pitching Night Untuk teman-teman Yang di startup Yang akan digagas lagi Nanti tengah tahunnya Adalah JCI Expo Hopefully kita bisa jalan Hopefully pandeminya Bisa sudah selesai Terus Kita juga ada Bisnis Speed Dating Jadi Yang dating-nya Bukan orangnya Bukan nyari jodoh Di sini Tapi bisnisnya Jadi bisnisnya Bisnisnya mencari jodoh Jadi kita tukeran Tukeran kerjaan Tukeran kartu nama Hanya dalam waktu Mungkin 2 jam Jadi kita bikinnya Secara fun Cuman Ada hasil Yang didapat langsung Itu bisa kita lakukan Semua ini Ada yang locally Domestic Juga ada yang Internasional Jadi dengan chapter-chapter Yang lain Dengan chapter di luar negeri Next Ini international Cooperation Yang kita pernah Yang JC miliki Kita ada namanya Asia Pacific Conference Which next year Itu akan Diadakan di Indonesia Di Jakarta Dimana Waktu itu nanti Akan ada 5.000 lebih Dari Seluruh JC Seluruh dunia Yang akan kumpul Di Indonesia Tahun ini Aspeknya ada di Jepang Tapi kelihatannya Dengan pandemi Seperti ini Kita gak bisa Hadir ke sana Biasanya kita bisa Hadir Bisa lihat Konferensinya di situ Kita bisa belajar Dari teman-teman kita Yang ada di negara lain On how they do On how they manage The organization Bagaimana mereka Bisa membesarkan Organisasi mereka Seperti contoh Organisasi kita Ishafa kita ini 324 member Di Jepang Itu gak ada apa-apanya Ada satu chapter Yang namanya JC Osaka Itu membernya 1.200 orang 1.200 orang Dengan 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 Dius Atau Iuran Yang per orangnya 30 juta lebih Jadi bisa dikalikan aja Organisasi non-profit Yang memiliki Iuran segitu Besarnya Impactnya mereka Sangat besar sekali Sampai diganding oleh Pemerintah Untuk Projek-projek Yang Non-government Project Seperti Building Bendungan Revitalisasi Kota Itu yang Mereka juga Sempat Adakan Jadi Impactnya mereka Di luar Sangat besar sekali Itu yang Hopefully kita bisa Bawa ke Indonesia Culture Next Ini Dari acara-acara Yang kita bikin Seringkali kita akan Akhirnya punya Inisiatif-inisiatif Jadi contohnya Yang paling kanal sendiri Work for autism Inisiatif Untuk Nyingkatin awareness Anak-anak Berkelebihan khusus Yang udah kita Bagas dari 2016 Sampai 2022 Jumlahnya Terus menambah Awareness juga Sudah meningkat Mungkin bisa Udah pernah ada Yang pernah tahu Nubu tersebut Yang kita bawa selalu Dari 2016 Untuk awareness Anak-anak Berkelebihan khusus Yang di tengah Adalah J.C. For Technology Seperti tadi Saya ceritakan Dengan Minta Project itu Itu kita Bikinnya Di tahun lalu Untuk awareness Mengenai teknologi Jadi bahwa Teknologi ada Di sekitar kita Kita semuanya Pake gadget semua Tapi apakah kita Benar-benar tahu Benar-benar bisa Memanfaatkan itu Nah kita berusaha Untuk men-tap in teknologi Itu ini Ini satu-satu Kedua yang Sudah Establish Dan yang ketiga Yang kiri Dulunya Namanya Memanfaatkan Komunitas Komunitas Atau men-tapkan Industri startup Yang ada di Surabaya Jadi di luar Jakarta Hopefully itu juga Yang bisa kita Kerjasanakan Dengan Dengan WM juga Next Ini contoh Beberapa brand Ya Berapa brand Yang member Dari JC Isyafal Oke Bisa di next Oke sekarang mungkin Saya sedikit Intas sedikit Ini materi Yang saya dapetin Dari Dari JC Internasional Untuk mengenai Leadership Karena kita kan Memang basicnya Disitu Basicnya kita adalah To create more leaders Sebenarnya Next Oke Mesti membuka Oke Core leadership Leadership Core leadership adalah Kita harus menjadi Role model Yang bisa berdampak Positif Make an impact Fokus pada Visi besar yang ada Visi negara kita juga Sebagai satu Contoh Sebagai satu Acuannya Kita harus Encourage Collaboration Dengan banyak Organisasi Biaya yang lain Dan harus Selalu Positif Itu adalah Core dari Leadership Next Ini ada Tiga Style dari Leadership Autocratic Delegatif Dan Participatif Semuanya Memiliki Background Sini-sini Kita sebagai Leader di JCI Kita Jadi Participatif Leadership Dimana Dimana Dimix Harus Apa ya Autocratic Delegatif 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 Micromanaging Autocratic Semuanya Dia benar Kita Partisipatul Leadership Terus Combination Of Intercepting Kita harus Importkan Juga Bukan hanya Tidak boleh Autoriter Next Langsung Di semua Aja Ini 8 Tips Dari Yang Didapetin Dari JCI This is Leadership JCI Style Kita Harus Make Time To Lead Kita Harus Ada Dan Mengadakan Waktu Untuk Mendukung Team Kita Kenapa Tadi Pertanyaan Dari Pak Lodo Kenapa Di JCI Itu Cuman Setahun Kita Punya Moto One Year To Lead Kenapa Memang Itu Berat Tapi Cuman Setahun Kita Better Do The Job Jadi Benar-benar Meluangkan Laktu Seperti LTV Lips Setahun Sudah Komitmen Sampai Desember Nanti Sampai Izin Ke Istri Juga Sudah Itu Yang Kita Harus Tips Kita Harus Make Time Kita Get To Know Our Team Kita Mesti Mengulangkan Waktu Mendengkelkan Feedback Mereka Background Mereka Masing-masing Itu Juga Yang Kita Berdua Sering Komunikasikan Member Yang Baru Background Apa Apa Yang Mereka Cari Disini Each And Everyone Jadi LTV Kita Ini Hampir Tau 324 Member Itu Background Apa Kebutuhannya Mereka Apa Kapan Mereka Join JCA Siapa Yang Aja Mereka Join Sampai Seperti Itu Yang Ketiga Yang Penting Ya Communicate Sampai Dikali Tiga Karena Harus Kita Komunikasikan Dengan Kita Punya Board Pengurus Yang Lebih Dari 40 Orang Harus Selalu Bisa Kita Memindikasikan Terus Yang Keempat You have to lead By example As role model Apa yang akan kita katakan Dan kita lakukan Akan berdampak pada Habits Dan sikap Tim kita Jadi kita harus Make sure Kita memberikan Contoh yang baik Berikutnya Reward The Good And Learn From The Bad Ada Saying Ujilah Seseorang Di Depan Dan Berilah Di Depan Orang Banyak Dan Berilah Kritik Sendirian Satu Lagi Ada Good Praise Satu Lagi A Good Praise Goes A Long Way Kita Memotivasi Hal Yang Baik Performance Yang Bagus Dan Kita Harus Belajar Dari Yang Kurang Next As A Leader Kita Harus Lalu Bisa Delegate Kadang Kita Kalau Ngerjakan Sendiri Itu Mikirnya Hasilnya Maksimal Kita Kerjakan Sendiri Tapi Konsep Bahwa Time Is Money That's Why We Need To Trust Our Team And Delegate Them Ini Juga Penting Be Decisive Dalam Segala Hal Keputusan Harus Diambil Supaya Kita Tidak Stuck Dalam Status School DJC Ada Bilang Bad Call Is Better Than No Call Kadang Kita Tidak Mau Ngambil Keputusan Diem Aja Nunggu Semuanya Turn Out Jadi Baik Malah Tidak Jadi Baik Karena Kita Mending Kita Ambil Sesuatu Di mana Kita Tetap Keep On Moving Film 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 Nemo Have To Keep On Swimming Terakhir Ini Yang Juga Penting Sekali You Have To Enjoy It To Be Leader Kita Harus Nikmati Prosesnya Karena Itu Akan Selalu Mbak Kita Ke Tempat Yang Lebih Baik Lagi Next Ini Adalah Definition Of Leadership Dari James Coach Writer The Leadership Challenge Bisa Di Next Mereka Berdua Bilang Leadership Is The Art Of Mobilizing Others To Want To Struggle For Shared Aspiration Ini Cukup Dalam Ada Art Di Situ Ada Juga Kata Struggle Bersama Banyak Orang Maunya Enak Menyajah Enak 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 Tapi In Leadership Itu Struggle Bersama Bareng Bareng Strugglenya And We Will Read A Very Good Result Together Next Ini Saya Dapatkan Dari Dilan Lim Dia Adalah T.O.Y.P. Ten Of Handling Yang Personal Dari JCS Singapur Dari Kata Kata Leadership Aja Ya Mungkin Teman Teman Di Sini Semua Kita Bisa Dapat Banyak Kata Lain Jadi Bisa Dapat Dari Lead Ada Leader Juga Disitu Ada Aspire Ada Share Ada Head Kita Harus Jadi Kepalanya Disitu Ear Kita harus Mendengar Menyiapkan Telinga 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 Mendengar Selalu Atau Hear Mendengar Dari Aspirasi Kalau Bisa Membaca Situasi Juga Next Jadi Banyak Kata-kata Yang Bisa Keluar Dari Sini Ada Kata Yang Menarik Adalah Die Kita Mati Tapi Kita Harus Mati Matian Untuk Yang Kita Lead Untuk Team Kita Kita Harus Juga Ship Member Member Kita Anggota Organisasinya Kita Yang Harus Kita Bimbing Ini Bisa Jadi Seperti Sebuah Latihan Di Rumah Sendiri Dari Kata Leadership Bisa Dapat Kata Apa Sih Dan Dari Situ Apa Yang Bisa Kita Refleksikan Balik Dalam Proses Leadership Kita Oke Sekarang Kita Lihat Sedikit Satu Shot Movie Mesti Ada Waktu Oke Mungkin Lihat Ini Bisa Dplay Sambil Dilihat Dulu Lampu Ini Bisa Dimat Sambil selamat menikmati 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 untuk saya 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 ini dipatenkan saya saya berteman selamat menikmati selamat selamat menikmati selamat menikmati nah selamat menikmati selamat menikmati dengan selamat menikmati 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 Ya saya quote ya, yang pertama itu izin Tuhan. Yang kedua itu keberanian dan sumber daya. Jadi ketiganya ini saling terkait. Jadi apa sih sebetulnya yang dia ingin ungkapkan? Dia seolah kerasani juga dan ini Universitas Katolik, mungkin majoriti juga Katolik, utamakan Tuhan. Hikmat, bijaksana itu bisa dilatih dari pengalaman, tapi itu juga anugerah. Izin Tuhan itu tadi, God's grace. Kita ingat Tuhan. Tuhan itu sudah begitu besar mengasih kita, kita diciptakan di dunia ini, tebus dosanya, diciptakan sebuah gambar dan rupa Allah. Ya intinya anugerah Tuhan itu yang terutama. Dan tentunya sumber daya kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Network, keberanian. Kalau kita ada kesempatan dari Tuhan, kita punya resources, tapi kita gak punya courage. Kita gak bisa jalan. Kita punya courage, ada kesempatan, gak punya resourcenya, juga gak bisa. Story-nya dia, tadi Pak Riki juga sempat cerita 14 bulan kena pandemi. Dia sempat share di Institut Asia juga, alumnus S2. Jadi saya satu alma mater. Dia ngomong, waktu itu BPKM-nya kan gak langsung 6 bulan, Pak. Jadi buka, tutup, buka, tutup. Jadi dari owner ini, karyawan kita ini gimana, Pak? Dia padahal awal udah memutuskan 2 bulan sekalian renovasi. Tapi setelah itu kan 1 minggu, 2 minggu. Nah ini mengambil keputusannya bagaimana? Bayangkan Anda sebagai Pak Suryo, Direktur Jatimpak, punya 13 ya kalau gak salah Pak Riki. 13 timpak. Terus kena pandemi. Cashflow-nya mau gimana ini? Beliau sampai harus akhirnya nutup Surabaya Carnival. Kita semua tahu Surabaya Carnival akhirnya tutup. Dia cerita, mau nutup itu tengah-tenger dia. Ke Kenpak ya kan Atlantis itu kan juga timpak yang lama juga ya hidup segan, mati tanda ya. Jadi ya dia tengah-tenger ini tutup, kok ya eman, kok ya sudah invest. Kita masyarakat Surabaya, kita juga pasti pernah ke Surabaya Carnival ya kan? Dan itu ikonik sekali. Dan dia harus mengambil keputusan itu, harus tutup. Dibutuhkan hikmat, bijaksana. Apakah mudah? Pasti tidak. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dengan pengalamannya dia, dengan kalkulasinya dia, kalkulasinya beliau, akhirnya dia bisa arrive ke keputusan yang memang ini harus diamputasi, harus ditutup. Dia cerita sendiri. Di Surabaya panas Pak, kalau siang panas. Jadi malam bukanya. Malam listriknya beban puncak. Yang nyobek ngarcis, UMR-nya dua kali lipat dibandingkan batu. Ya hal-hal seperti itulah. Jadi dia harus tutup. Nah tapi dengan pandemi, proses belajarnya beliau. Oh saya next dulu deh. Nah ini klasik sekali. Crisis itu WG, bahasa Chinese-nya. Terdiri dari dua kata, danger and opportunity. Seperti tadi halnya Pak Suryo, danger of course is there. Opportunity-nya belum kelihatan. Dia bahkan beli alat foto 800 juta, belum dipakai, belum BEP, baru buka 2019. Eh kenapa ini? Nah tapi yang dari cerita-ceritanya yang dia sampaikan, akhirnya dia secara pajak dia sekarang makin ngerti. Karena kan modulnya oke, dia clear semua, sudahan, tapi ternyata harus begini-begini, ngatur cash flow-nya bagaimana. Nah akhirnya mereka juga mengurangi struktur memper, mengefisienkan struktur organisasi. Ya kan dengan kita kalau rame, jatimpak itu rekornya jutaan pengunjung lah kalau tahunan ya. Tapi kena pandemi, dia harus benar-benar tahu nih. Mungkin ketika enak, jutaan, woyos gak popos, iku orangnya pengunjungnya sedikit gak apa-apa kita AC nyalakan. Hal-hal seperti itulah. Akhirnya mereka banyak hal-hal yang harus di-detaili satu-satu, ya dengan bijak itu tadi. Oh ini gak perlu, ini gak perlu, ini gak perlu. Akhirnya mereka sekarang kalau nantinya running well lagi, pasti mereka jauh lebih efisien. Next. Nah saya kasih contoh sendiri member-member kami di CCI Sjava. Ketika krisis pandemi datang, ini adalah contoh-contoh member-member kami yang melakukan pivot. Pivot itu kalau main basket itu satu kaki tetap ya, tapi muter. Jadi porosnya tetap, tapi mereka berkreasi. Tom Liwafa, influencer Surabaya, mungkin banyak yang tahu. 2020 kita panggil untuk IG Live Talk, Zoom ya waktu itu ya. Dia share dari bikin tas, jahit-jahit tas, akhirnya ke masker. Waktu itu masker-masker masih boleh. Wah jadi bisnisnya langsung tambah melejit. Sama-sama mesin jahitnya, tukang jahit, instead of jahit tas, jahit masker. Henki, itu key can. Dulunya Sun Li, kayak sunlight gitu ya, detergen, sabun cuci pering. Dari detergen ke hand sanitizer. Jadi dia pivot. Lalu Amelia Chandra, sports gallery, dulunya jualan untuk lari, jualan untuk sepeda. Sepeda kan booming banget itu. Ya sepeda lipat itu sampai di Indonesia jadi epicentrum. Lalu ada teman kita juga Andi Hwantono, follow global. Jualnya tak sekolah, produksi. Sekolah itu utup. Jadi dia dikasih masukan sama teman kami juga, Jojo. Jadi trending back. Jadi yang laku apa, dia trading dulu. Bahwa yang laku dia produksi sendiri. Jadi sudah pivot. Next. New short opportunities. Jadi selain pivot, ada yang juga punya strategi lain. Ya ini tadi semua butuh develop wisdom ya ini ya. Semuanya butuh wisdom ini. Kapan saya harus pivot, kapan saya harus mencari kesempatan baru, kapan saya harus amputasi. Ini semuanya butuh kebijaksanaan. Ultima swap, Margaret Sri Jaya. Itu yang kemarin launching Natunus Afon, partnernya Pak Rigi. Itu yang punya gedung Sri Jaya. Ada kotak-kotak kami. Belakangnya nganggur. Tanahnya langsung bikin sopa. Kan langsung cepat waktu duduk. Namanya waktu itu bukan Ultima, Mas, ya. Neo Clinic, switch ke Ultima. Ya anyway, itu New short opportunities shop clinic. Mistri saya ini, repress. Jadi dari eksplorsi food, dia melihat semua orang di rumah, Pak. Semua belajar baking. Teman-teman cowok aja belajar. Maaf. Oke, oke. Ya teman-teman cowok aja belajar baking, belajar masak. Jadi home cooking banyak. Jadi krap-crap ini krap in a cup. Tapi udah kawan-kawan kami juga, Ali Wijoyo, dulunya PPS itu coating mobil. Salon mobil, beralih, bikin hand sanitizer, tapi yang non-alkohol. Berisi, mungkin sebagian kalian tahu. Nah ini Mam Uung, ini yang lucu ini. Ini enggak bau pandemi juga secara langsung. Ini pil AC booster. Currently number one brand di Indonesia. Dulunya jualan kaos, Pak. Jualan kaos, grosir ke bank-bank, ke instansi, kena pandemi, tutup semua. Dia cut, dia ganti timnya ke jualan. Maklun, Pak. OIM ya. Jadi bikinkan dandan non-nip apri orang, dia branding. Pil AC booster, sudah ngalahin Blackmore, sudah ngalahin lancar AC dan lain sebagainya. Next. Ini yang thriving business. Jadi sebagian dari kami juga masih dapat dikaruniai kelancaran malahan, Pak. Ada teman kami, JT, Presiden 2020. Itu kerjanya Powerbank Anu, hardware untuk Zoom itu, Pak. Jadi webcam lah, speaker. Wah ya, semua orang Zoom, Pak. Bayangin, Pak. Para Hita, no question ya. Nisan Sultan, member, current member juga. Multismun Indo, ini member tahun ini. Papanya teman saya lari. Multismun Indo itu bahannya masker, Pak. Jadi ya, waktu itu masker kan. Ya. Selkom C, ini kebetulan brand saya. Puji Tuhan, saya dapat kecipratan berkat juga. Vitamin C, 2020-2021. Nanti saya akan cerita lebih. Oke, next. Sambil nunggu, ya ini contoh-contohnya. Ada ketika krisis yang dapat peluang. Ada ketika krisis yang harus cari peluang baru. Ada ketika krisis yang harus, oh, geser dikit, bisa dapat. Bagaimana kalian bisa decide? Develop wisdom. Wisdom itu bukan, oh, langsung aku doa, langsung minta turun dari langit. Boom. Ya, jadi kalian harus melatih diri, mengisi diri. Ayatnya, Yaakobu 1, ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ask for wisdom. Minta dikasih. Joanes 15, ayat 4. Tinggallah di dalam aku, aku di dalam kamu. Ya, ini berbicara tentang pokok anggur. Intinya, know your God, read your Bible. Ya, saya bicara di forum Universitas Katolik, jadi saya rasa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, kita pasti akan berbuah. Next slide. Nah ini, ini saya lucunya dapat dari anak saya dulunya. Lihat Youtube, saya ditanyain. What is the secret of success? Making the right decisions. How do you make the right decisions? By experience. Well then, how do you get the experience? By making the wrong decision. Tadi Ricky ngomong, daripada gak ngambil keputusan, mending ngambil. Kalau salah, kita belajar. Ya, kita entrepreneur, kita gak percaya kata gagal, kita percaya kata belajar. Asal kita belajar, kita berubah, kita syukur-syukur bisa berubah nantinya. Ya, ini saya kasih judul slide-nya road to glory. Jalannya gak tampang. Next. Nah, ini saya dapat dari Zoom-nya DJCI, Coach Yohanes Pauli. Barji namanya. Persepnya successful life menurut Yohanes Pauli. Ini saya baru tambahkan tadi pagi. Saya, Bu Agri, saya WA jam 4 subuh kayaknya. Saya dapat email newsletter dari Yohanes Pauli. Ngingetkan, oh ini mestinya masuk ini. Jadi BAR, Believe Action Response. Dia menjelaskan, you are what you believe. Saya ini anak, sorry, anak yatim piatru. Saya gak mungkin bisa sukses. You are what you believe, dude. Ya, tasarnya if you are born, poor is not your fault. But if you die unsuccessful, that's your fault. Ya, jangan membiarkan masa lalu kita menghantui kita, sehingga kita tidak bisa sukses. Tom Liwafa itu hashtagnya, mantan orang miskin. Saya sueneng sekali. Kalau Tom bisa, kalian bisa. Dia dulu penyanyi metal, rambut gondrong, jualan stiker, Pak. Akhirnya sekarang hidupnya pas-pasan. Pas pengen, pas ada katanya. Cukup, beli Ferrari cukup. Ya, kita jangan lihat flexing-nya yang sekarang. Itu dulunya dia juga kelilingan. Dulunya juga kerja sampai tengah malam, tidur cuma 3 jam. Banyak anak muda sekarang ini senang lihat flexing-nya. Wah indraken, wah enak ya. Itu Chinese-nya. Daishang zifenchung. Daishia zinyenkung. Kita di panggung itu cuma 10 menit. Di bawah itu latihannya 10 tahun. Jadi barji, ya. You are what you believe. Your belief. Turn into action. Action will take you closer to your dream. Response. Yang terjadi di dunia ini itu 10% bisa menguasai kita. 90% itu dari respon kita. Pandemi terjadi. Terus kita mesti ngapain. Kita mau, ya wes di rumah ya. Aku stress aku tak minum-minum ya wes. Aku tak di rumah aja. Atau, oh saya mau coba jualan online ini lagi. Bagus. Nah tapi dalam kurung di pangkat G. G-nya itu kalau bahasa Inggris, pangkat itu to the power of G, God. Ya kalau pangkat itu ya nama yang rumus matematika, kali sama pangkat, menang pangkat. Jadi apapun yang kamu kalian taruh, dibar, dipangkatkan Tuhan. Ibarat kayak lima roti, dua ikan. Tuhan aku cuma punya lima roti, dua ikan. Tak ngasih noramu, wes tolong Tuhan. Aku kerjakan, Tuhan tolong berkati. Diberkati berlima-lima. Itu sukses life kuncinya dari Coach Johannes Pauli. Ini kalian bisa dapatkan juga. Nanti kalau kita ada Zoom, kita kasih slot. Yang mau member, nanti kita kasih kontaknya juga. Next. Itu yang berapa ya? Oke. Masih lama. Ayatnya nih, Romans 8, 28. And we know that all things work together for good to them that love God. Ya Tuhan turut, ala turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasih Dia. Ya jangan lupa mengasih Tuhannya dulu. ala pasti. Itu kalau Michael W. Smith nyanyinya, You turn it for our good. dari evil, tapi Tuhan putar balikkan, jadi kebaikan untuk kemuliaan Tuhan juga. Roma 5, ayat 3, We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. Ya, jadi kita bukan bersuka cita karena masalahnya, tapi bersuka cita karena Tuhan pun menyertai kita dalam permasalahan yang kita hadapi. Dan dengan menghadapi masalah kita jadi kuat. Namanya orang nge-gym fitness yu, kalau nge-gym fitness gak kemeng. Tapi kemeng itu tandanya otot kita terbentuk. Ya, enrich yourself and never stop learning. Sekolah, ya, baca buku, ya. Bersosialisasi, ya. Belajar praktek, pastinya. Ya, ibarat kalian mau nge-oven kue, bikin kue ya, baca buku resep, baca oping satus, nyoba, leh gak ngerasa gak salah ya, Kak Iso. Ya, jadi kita harus trial and error. Mungkin 1% orang yang punya bakat, yang spiritual untuk bikin kue sulapan langsung jadi enak. Gak ada ceritanya ya. Experience itu proses. Ya, tadi saya sudah ngomong proses itu ya trial and error. Kita baca buku, masukkan oven, tunggu 5 menit. Tunggu 10 menit. Buku resep gak diomongin lah. Terus lampunya deh, tengah-tengah mati 5 menit, terus aku masih lihat apa. Ya, itu akan terjadi. Ya, dengan pengalaman kita akhirnya bisa. Oh, gak apa-apa. Oven itu ternyata kalau suhu 120, mati 5 menit itu masih taruhnya segini, nanti nyambungi berapa dari pengalaman. Growing pains, no pain, no gain. Ya, orang fitness, kalau gak kemeng, gak jadi otot. From glory to glory. Ya, ini janjinya Tuhan ini ya. From, Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan menuju kemuliaan. Yang didengar hanya jangan kemuliaannya saja. Dari kemuliaan menuju. Ini yang panjang itu menujunya ya. Kemuliaannya di sini ini menuju kemuliaan. Tapi Tuhan pasti akan berserta. Enjoy the process. Kalian ngomong, oh iyo, hoki, hoki katanya. Luck, lucky. Luck itu apa sih? When preparation meets opportunity. Kalian kalau Waktu itu gak siapkan kapasitas, gak siapkan network supplier, gak jaga hubungan baik, pandemi dateng, duh, hilang. kesempatannya. Ya, preparation meets opportunity. Next. Nah ini, saya ini senang filosofi. The hardest battles are not for the toughest soldiers. The toughest soldiers are made by life's hardest battle. Ya, jadi Tuhan bukan kasih peperangan itu buat tentara-tentara yang jago, tapi justru dengan melewati peperangan yang berat itu, rajorinya jadi jago. Next. Nah, saya cerita sedikit pengalaman saya tentang Selkomse. Selkomse itu sudah dari tahun 2000, 6 brand-nya. Saya kuat di tender pemerintah, Pak. Jadi saya ini biasa main pasar menengah, jadi high volume low margin. Jadi kita sudah biasa main volume gede. Karena saya juga OEM partner, jadi terima makhluk dan tukang jahit ya, untuk Albee, kimia pharma. Jadi sudah establish high volume. Nah, sense of crisis. Ini yang tadi saya mau ngomong. Mungkin, wah, enak ya Selkomse, ya moro-moro, ya kebahagiaan rejeki ya. Saya ketika Desember sudah dengar pandemi di China, sorry, bukan pandemi waktu itu ya, corona di China, lalu bau-baunya kok sudah mau masuk Asia dan lain sebagainya. Saya menyiapkan bahan baku, Pak. Waktu itu saya, ya mungkin bisa dikatakan spekulasi, tapi ya yang dengan well calculated ya. Paling kalau saya nggak sampai Indonesia, coronanya ya, paling setahun nggak beli bahan. jadi saya beli bahan baku, banyakan, habis itu pandemi di China tuh mulai, terus beneran boom di Indonesia. Jadi ketika pandemi datang, Selkomse, saya berani katakan bahan baku saya, satu Indonesia waktu itu paling banyak. Karena saya sudah biasa, sekali lagi saya sudah biasa main volume besar, dan saya owner yang turun tangan langsung, saya handle pembelian langsung. Saya tahu mesin-mesin kapasitas mesin-mesin saya. Jadi ketika 2020, saya siap. Meskipun waktu itu masih kurang, Pak. Karena panic buying-nya benar-benar luar biasa. Ya anyway, tantangan juga ada, Pak, waktu itu. Lockdown ya, logistik lockdown. Jadi, Sperpah terusak aja, pesen DHL, nyangkut di Singapura aja, berminggu-minggu. Ya ketika Delta, saya raw material siap, mesin siap, tantangannya waktu itu, pekerja juga banyak yang kena. Waktu Alpha, kita semua takut, wah di pabrik kalau kena, sampai ditutup, kena Satgas bagaimana, kita atur sedemikian rupa. Waktu Delta, semua kena. Jadi semua kena, Bu. Jadi, seka ada ceritanya yang takut, gini-gitu. dulu Sampurna Alpha kan, sampai kena lockdown kan, Pak, Pak, Delta. Nggak ada yang kena, Pak. Jadi, semua sudah, sudah wis pokoknya, apa caranya, yuk, bareng-bareng di Joko. Saya intensely, melakukan digital marketing, di 2020. Jadi, waktu itu saya mau traveling, saya bayar pakai credit card, ada kembalian dana, dana saya masukkan iklan Instagram, waktu itu. Jadi, digital marketing saya intens sekali. Work out from home, endorse micro-influencer, sempat pakai Giselle, 2020. Ketika 2021, tantangannya beda lagi, orang sudah bosen online, jadi mulai ke offline lagi. Yang saya dapatkan adalah, establish loyal customer. Jadi, ada pabrik-pabrik. Kemarin, saya ketemu, tadi juga ketemu, beberapa perusahaan, yang masih pakai cellcomce, yang masih istia. Next. Ini sejak 2006, komposisi, Instagramnya cellcomce. Next. Nah ini, ini, ini pohonnya Ricky itu tadi. Ya, pohonnya Ricky yang ambruk di tengah jalan dulu. Kenapa kok bisa ambruk itu? Ini, saya ambil dari Big Panda and Tiny Dragon. How is that tree still standing as tiny dragon? Big Panda and Tiny jawab. Because during better times, it grew deep roots. Now it can weather any storm. Karena ketika cuacanya baik-baik saja, pohonnya itu mengakar. Terus mengakar. Mengakar. Mengakar kuat. Jadi ketika badainya datang, pohonnya enggak ambruk. Ini berlaku di semua kehidupan kita. Sedia payung sebelum hujan, kita dari SD sudah diajari. Bukan hanya sedia payung, tapi kita harus persiapkan fisik kita supaya enggak sakit. Ini bicara lebih dalam lagi ya. Kita sudah lebih dewasa sekarang. Untuk dalam pekerjaan, dalam studi, kita harus menemukan akar yang lebih dalam lagi. Next. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi, apa yang pertama? Pahali, Wisan. How to become manager leader. Yang pertama apa? Develop wisdom. Yang kedua, never stop learning. Yang ketiga, surround yourself with positive environment. Saya kasih jujurnya friends. Be in the right environment. Caranya tahu betul atau salah gimana? Perlu wisdom. Surround yourself with quality people. Ya, ini ada satu filosofikal saying, show me your friends and I will show you your future. Kalian kalau kumpulnya sama pemalas, ya, masa depannya juga susah, suram. Kalian kalau kumpulnya orang yang rajin, bisa diajak tukar pikiran, oh, yang lagi update apa nih? Aku mau bisnis apa ke depan? Oh, ini lagi. Anda pun akan, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, support system, belajar dari others. Ini loh, experience without experiencing yourself. di JCI kalian yang usia baru lulus, masih belum tahu nih, di depan kerja ini bakal layup sih. Ya, yang tadi saya cerita, dengan no open, lampu mati tengah jalan. Nah, kalau kebetulan mungkin nanti di bidang yang sama kayak kontraktor, nanti bisa tanya Pak Riki, oh, kalau nanti ini gimana ya, kalau bayarnya mintanya gini, tengah jalan desainnya ganti. Belajar dari pengalaman orang. Find a mentor. Ya ini, cari komunitas yang berdoa bersama, jangan berdosa bersama. Ya, yang terakhir, ini kuncinya buat kalian semua. Next. Join no JCI. Ya, saya ada rate khusus untuk WM, 1.750.000, kontak person-nya tolong dicatat, Ratu Lisa. Namanya itu Lisa. Ya, brand, brand sambalnya itu Ratu Lisa. Jadi, keci sekali. Ini admission icon-nya kita, admission mascot. Saya encourage kalian semua, join JCI, tell your friends, together we can create a great positive impact. next. Next. Untuk penutup, ini yang prinsip yang saya pegang dari jamannya saya SMA. Just do the best and let God do the rest. Sekian, terima kasih. Suar biasa. Terima kasih untuk sesi. Kalau dibilang materi, terlalu formal, kayaknya saya malah merasa dimotivasi ya. Karena banyak sekali nilai-nilai dan value yang kita dapat pada hari ini. Jadi, kita tidak hanya mendapat sekedar ilmu, tetapi kita juga mendapatkan nilai atas pengalaman-pengalaman yang tadi sudah dibagikan. Baik tentang Bapak Filip sendiri, juga rekan-rekan dan juga contoh-contoh yang dibaparkan dalam tayangan yang tadi sudah kita simak bersama. Jadi, ketika kita membahas tentang agile leadership, ini banyak sekali ya hal yang perspektif yang bisa kita lihat. Karena kalau kita bicara leadership, itu kita selalu pertama berpikir itu adalah sesuatu yang harus berada di depan, dia harus menjadi teladan bagi kita semua. Akan tetapi, seperti tadi juga dijelaskan oleh Bapak Riki, bahwa leadership itu banyak sekali stylenya. Kita ini mau menjadi style yang mana? Karena seorang leader itu harus berhadapan dengan kondisi di mana ada keputusan sulit yang harus diambil. Mungkin kalau bahasanya keputusan jelek dan jelek banget. Mungkin seperti itu ya. Seperti tadi yang dicontohkan, ketika kondisi pandemi, banyak sekali pemilik usaha yang harus menghadapi dilema bagaimana kita harus meneruskan kelanjutan usaha ini. Karena tidak hanya berkaitan dengan profit yang dia dapat sendiri, akan tetapi dengan bagaimana nasib karyawan yang harus dirumahkan dan lain sebagainya. Itu pasti ada beban moral yang dihadapi oleh para pemilik usaha itu. Dan selain itu, tadi yang sempat menarik sekali untuk dicatat bagi saya pribadi terkait dengan kelincahan dalam membangun tim. Karena seorang leader di sini menyadari bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Seorang leader tidak akan bisa menjadi leader ketika tidak ada tim yang luar biasa. Jadi di sinilah rekan-rekan mahasiswa kalian bisa belajar banyak hal dari sejak mahasiswa. Mungkin kalau mahasiswa aktivitasnya dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Asahlah diri kalian dengan kegiatan seperti itu. Di komunitas di luar kampus pun kalian juga bisa mengasah soft skill yang seperti ini. Artinya kalian belajar untuk bagaimana bisa memanip sesuatu, bagaimana bisa mengambil keputusan yang sulit dan penting, bagaimana bisa menghandle orang. Tadi kan dikatakan kalau salah satu definisinya ada kata art. Art itu tidak hanya kita sekedar menata tetapi ada seninya. Dan itu yang sangat penting untuk dipelajari. Dan tidak bisa satu malam ya. Mungkin kalau kalian mau bertanya kepada Bapak Riki dan Bapak Filip itu prosesnya lama. Bahkan bertahun-tahun bisa kita pahami hal tersebut. Dari experience. Menarik ya. Jadi wira usaha itu tidak kenal kata gagal. Tetapi kenalnya adalah kata belajar. Itu perlu di highlight. Terutama karena begini Pak Filip bersama Bapak Riki kalau saya tanya kepada mahasiswa di sini siapa yang mau jadi pengusaha. Semua-semua jawabnya saya mau. Entah mungkin memulainya dari menjadi pekerja terlebih dahulu baru kemudian menjadi pengusaha akan tetapi mereka punya orientasi untuk berwira usaha suatu hari nanti. Nah itu yang mindset penting yang perlu kita tanamkan ketika kita menjadi wira usaha di sana. Jangan kemudian mencoba kok kayaknya gagal di sini ya. Ini bukan saya banget ya sudah lah. Nah itu give up itu bukan style wira usaha sekali. Nah gitu ya. Jadi silakan di eksplor banyak hal. Kemudian juga tadi kolaborasi ya. Kalau kita bicara kolaborasi di sini ada hal penting. Karena apa? Tadi salah satu poin dari tiga pilar yang disebutkan adalah be in the right environment. Artinya dengan adanya lingkungan di sini itu adalah lingkungan yang bisa membangun kita semua. Yang bisa mengasah kita semua. Tinggal kita yang di sini mau bergerak untuk berkolaborasi atau tidak. Karena di dalam kondisi tertentu seperti tadi beberapa contoh perusahaan yang disampaikan mereka harus pivot itu juga tidak bisa bergerak sendiri. Pasti mereka harus bergerak dengan tim dan juga mungkin bergerak dengan partner usaha yang lain. Jadi banyak sekali makna-makna dari Agile Leadership yang kita pelajari di sini satu quotes mungkin kalau saya boleh simpulkan tetap melenting walau terbanting. Karena dibanting itu luar biasa ya rasanya sakit tapi tetap kita harus bisa struggle di sana. Saya pernah baca satu buku Bapak Filip dan Riki mungkin mengenal kata grid grid itu dari Angela Duckworth itu salah satu kalau bahasa Indonesianya kita bisa artikan sebagai ketabahan. Nah tabah jadi tadi bagaimana agar kita itu tetap dalam kondisi apapun tabah itu kan cenderung dekat dengan penderitaan ya ketika kita di dalam tekanan baru kita bisa dikatakan tabah. Kalau kita tidak ada dalam tekanan berarti kita tidak bisa dikatakan sampai di level tabah. Tetapi kita bisa sampai di level tabah ketika kita tertekan. Nah itulah grid kita itu diuji ketika kalian menjadi wira usaha nantinya. Begitu apa yang saya tangkap tadi dari penjelasan Bapak Riki dan Bapak Filip, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Tanya-jawabnya boleh langsung kepada Bapak Riki atau kepada Bapak Filip. Mungkin ada yang ingin mengulik lebih lanjut tentang JCI atau ingin bertanya tentang experience bisnis, bertanya tentang leadership dan seputar materi kita hari ini saya beri kesempatan silakan bagi rekan-rekan mahasiswa baik yang di ruang A201 maupun yang ada di Zoom ya. Jadi yang di Zoom bisa langsung di chat Zoom saja nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan sembari saya informasikan untuk acara ini spesial sekali karena nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah. Siapa di sini yang mau bawa pulang hadiah pada siang hari ini? Tapi jangan khawatir yang dapat hadiah tidak hanya bagi mahasiswa yang hadir di kampus Widya Mandala akan tetapi bagi rekan-rekan Widya Mandala yang hadir di Zoom meeting juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. tapi nanti tunggu dulu hadiahnya seperti apa. Nah ini nanti akan ada kuis yang saya akan lempar pertanyaan kepada kalian semua. Nah hadiahnya ada spesial 3 dari JCI ada 3 dari Widya Mandala total akan ada 6 hadiah. Nah ya Pak Oh iya juga saya informasikan karena tadi sudah diinformasikan tentang membership dari JCI dan juga sudah ada kontak personnya nanti bisa ditanyakan langsung ke jurusan bagi rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di dalam member JCI tadi sudah diberikan harga khusus ya luar biasa sampai sampai kapan Pak Filip? Akhir tahun 2022 Desember ya oke keanggotaannya sampai akhir tahun oh oke pendaftaran sampai minggu ini sampai April itu Rp1.750.000 dan keanggotaannya aktif sampai dengan akhir tahun Desember 2022 ya menarik banget ya tentu benefitnya kalian bisa mendapatkan banyak sekali experience di JCI dan di Widiam adalah kalian juga akan mendapatkan PK2 ya jadi dipikirkan baik-baik benefitnya luar biasa dibandingkan dengan apa yang kalian bayarkan karena impactnya itu pasti akan jangka panjang sekali karena kalian tidak hanya mendapatkan mungkin keanggotaan biasa tetapi kalian di sana mendapatkan lingkungan yang supportif dan membangun apalagi ini rekan-rekan mahasiswa fakultas bisnis ya kalian orientasinya ingin ke arah bisnis yang lebih besar tentunya nah itu jadi itu terbuka untuk mahasiswa jadi silakan untuk bisa nanti langsung kontak persen ya yang tadi di slide ya nanti boleh juga kalau mau bertanya langsung ke jurusan kita sediakan kontak persennya begitu oke silakan bagi yang di sini mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut boleh sekali oh oke di sini panitia Sarah silakan boleh di sini ya Sarah biar kelihatan ya biar kelihatan di sini baris kedua saja boleh atau di depan boleh ya tidak apa-apa ya silakan biar enak duduk saja silakan bisa disebutkan nama dan NRP semester berapa nama saya Sarah Dianta Nera dari Fakultas Bisnis NRP 3030 21123 semester 2 saya ingin bertanya mengenai leadership semisal nih ini experience pribadi ya di perusahaan kalian punya karyawan keluarga anggota keluarga nah kebetulan anggota perusahaan ini memang perusahaan misalnya perusahaan kita sendiri terus karyawan ini ada anggota keluarga kemudian boleh enggak kita itu sebagai pemimpin punya rasa enggak tegaan padahal saudara saudara kita sendiri ini kerjanya kurang baik kemudian kalau misalnya kita pecat ya dengan kita pecat kita juga merugiin dia dan keluarganya padahal dia kepala keluarga gitu gimana caranya buat Pak Filip dan ya untuk menangani hal tersebut terima kasih oke terima kasih Sarah Sarah ini semester kita akan beri aplaus untuk Sarah ya jadi yang ditanyakan ini dilema ketika karyawan dari perusahaan kita ini adalah anggota keluarga kita sendiri dan ternyata performanya kurang baik akan tetapi ini menyangkut dengan kelanjutan beliau sebagai penopang ekonomi keluarga begitu ya mungkin boleh dari Bapak Riki terlebih dahulu kemudian boleh disambung ke Bapak Filip ya silakan terima kasih pertanyaannya ada CY nya di dunia kerja itu yang apakah dia bisa dibina kalau gak bisa dibina kita binasakan misalnya gitu tapi itu kan terlalu terlalu keras gitu ya ya otomatis sih dibina pertama kali kesana dulu karena kan kalau kita ngeliat dia omong misalnya enggak tekan sungkan karena dia keluarga harusnya feeling itu juga untuk yang non keluarga pun harus seperti itu karena itu ada member dari organisasi kita timnya kita harusnya berlaku untuk semua saya gini di usaha saya yang dikonstruksi itu saya berpartner berlima kita tuh paling susah mau mecat orang susah sekali mecat orang karena kropot performer enggak bagus di training ya itu dibina tadi tapi kita enggak minasakan akhirnya jelek buat dia dan buat kita juga besok bukan buat kita aja bodinya juga enggak bagus karena dia berarti tidak jadi better itu jadi kita sampai saya sama ngomong dengan partner saya yang lain kalau kita mecat seseorang karena memperformanya dia tidak bagus jadi tidak menunjukkan progress yang bagus traction yang bagus itu juga akan merugikan dia sendiri di masa depan dengan kita lepas dia kita bahasanya lulus ya dari tempat kita lulus dari tempat kita mungkin dia akan jadi lebih baik lagi beberapa malah ada yang pengawas misalnya atau kak tukang yang kita lepas kita luluskan jadi bukan dia lulus sendiri tapi kita luluskan di bahasanya universitas mungkin di DO itu kan itu akhirnya dia malah jadi punya tim sendiri yang kita bisa outsource kesalahan gitu tapi artinya kita waktu mencet dia bukan berarti hard feeling jadi musuh dan segala macem akhirnya itu kita karena melepas seseorang itu juga bukan hanya demi kebaikan perusahaan karena perusahaan masih ada tanggungan yang lain juga tapi juga demi kebaikan orang tersebut mungkin begitu respon saya terima kasih cara pertanyaannya kalau dari saya saya ini percaya bisnis dengan kasih tapi apakah kasih itu berarti oh kamu gak bisa kerjo kak popo kasih kerjo bukan saya percaya kasih itu kasih itu kalau utuf itu ya itu kamu harusnya kamu bisa lebih baik kamu kalau di tempat saya mungkin kamu nganggep aku keluarga harus kamu semena-mena gak bisa dimana-mana sistem di dunia ini kalau kamu gak tau sekarang sistem pendidikan ada gak naik kelas gak ya kalau dulu gak naik kelas gak lulus dipecat ya semua ada hukumannya reward punishment itu pasti ada kalau kita gak tega disumbang kalau kita sudah berlaku di pekerjaan itu dunia profesional performance semua akan dinilai kita dengan kasih itu yang tadi Pak Riki bilang kita bina kita training kita bina eh kamu gak boleh gini bukan berarti terus oh gak iso gitu Pak Noe jangan eh kamu salah kamu tegur tegur dengan kasih eh kamu ini salah kamu harus gini loh eh kamu gak gini kamu kok gini kamu kok gini kita tetap tegur sabar kasih ya itu ya kasih itu sabar murah hati ya tapi kasih itu juga mau dia lebih baik tapi kalau masih keras kepala gimana ya gak bisa kita harus ya kita harus profesional ya sekali lagi kita bukan kontak kontak kapok jadi kita harus dengan kasih kamu daripada begini kamu ya gak berkembang aku ya gak cocok buat apa itu kamu kalau kamu masih berasa butuh kamu gak mau dirubah kita ajak bicara hati ke hati ya dengan kasih itu tadi ya Pak Riki ngalamin sendiri ternyata setelah di PHK jadi lebih baik bisa di outsourcing punya perusahaan sendiri never know ya jadi saya percaya kasih itu saya percaya berkat itu doesn't always come in shiny kertas kado yang kilap di bungkus pita kado itu enggak berkat itu bukan dalam bentuk seperti itu pandemi kemarin tuh kita banyak berkat-berkat yang non financial yang kita ternyata sadar kan oh uang itu ya penting tapi it's not everything ya kesehatan lebih penting ya itu gitu lah ya sekian dari saya thank you terima kasih Pak ya semoga menjawab ya Sarah jadi tetap profesional artinya ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu kita sampai in case harus memanggil dan kalau memang sulit untuk diingatkan itu kita memberindikan tidak dengan motivasi yang buruk akan tetapi kita memikirkan untuk sesuatu yang lebih baik seperti itu boleh dilanjutkan ada pertanyaan lagi dari yang ada di ruangan ini oke di belakang ada di tengah dulu ya silakan make runner kemudian baru yang di belakang bisa disebutkan nama semester berapa ya yang di tengah dulu selamat sorry Pak Tiki sama Pak Philips perkenalkan nama saya Rafael bisa dipanggil Rafa saya semester 4 dan dari Fakultas Bisnis Jurusan Manajemen Oke Pak saya mau bertanya tentang leadership saya pernah belajar tentang leadership ada beberapa jenis kepemimpinan salah satunya kayak demokratis strategis otoriter birokrasi dan masih banyak lagi nah untuk sebagai leadership yang baik terutama di bisnis nah kita memilih kepemimpinan jenis apa apakah jenis kepemimpinan itu harus fit sama bisnis yang kita jalankan atau memang kita harus menentukan salah satu jenis kepemimpinan yang sebenarnya tidak terjadi sama bisnis itu tapi itu menguntungkan bagi kita dan perusahaan kita terima kasih itu aja Pak Oke Rafa jadi tentang kepemimpinan ya silakan mau dijawab oleh Bapak Riki dulu silakan makasih buat pertanyaannya Rafa ya kalau buat saya itu sebuah usaha dan pemimpinnya misalnya sebagai pemimpin ya sebagai leader di perusahaan itu harus memiliki ciri khasnya Rafa sendiri sebenarnya ciri khasnya Rafa seperti apa enggak ada sesuatu tuh yang seperti ini dipaksakan untuk organisasi saya misalnya sama kayak kita misalnya gini pernah apa pernah baca sunsu art of war misalnya itu boleh baca itu ya kalau misalnya kita medan perangnya itu anginnya besar apakah kita harus paksa pakai panah panahnya balik semua malahan gitu kan kalau misalnya yang arah tempat yang kita untuk perang itu misalnya area-nya itu becek gitu misalnya apakah kita tuh harus jalan ke situ jadi strateginya kalau untuk leadership itu menyesuaikan punya ciri sendiri tapi menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada jadi bisa situasional juga kita enggak bisa misalnya demokratis-demokratis terus misalnya ada ada suatu keputusan yang harus diambil cepat gitu misalnya oh karena kita demokratis berarti nunggu semua musyawaran umum fakat enggak jalan-jalan nantinya jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing tapi tetap sebagai pemimpinnya harus memiliki ciri khas sendiri yang bisa jadi ciri dari perusahaannya perusahaannya seperti misalnya Pak Philip tadi misalnya kasih itu cirinya disitu tempatkah berarti kalau kasih beri pak tidak pernah negor tidak pernah mengeluarkan karyawan kan enggak juga jadi situasional bisa kita mempelajari semua itu tapi kita cari yang sesuai dengan karakter kita sesuai yang cocok dengan kondisi keadaan yang kita hadapi pada saat itu gitu jadi fleksibel itu Rafa thank you terima kasih banyak Pak saya langsung nambahin dikit ya nanti Pak Rikyu sudah ngomong itu it's an art seni ya nanti suatu saat kalian kalau punya anak parenting itu seni the art of parenting kalian orang seperti apa kalau anak masih ada genetika ya kalian masih tahu ke Bu Jokowi ke aku ini kalau staff dan karyawan di perusahaan ini kita bicara dua insan yang berbeda kita bicara dua manusia yang karakternya banyak iya kan kita Rafa sudah tahu nih A sampai Z tipe-tipe leadership ada yang saya paling enggak pernah lupa Lises Fair paling keren di Jarno dari sana yang tadi Pak Riki ngomong oh kamu tahu oh saya ini orangnya kayak gini tapi saya enggak bisa kayak gini tapi ini sebetulnya kok bagus ya saya mau belajar jadi jangan putus asa karena yang tadi saya ngomong itu tadi kalian oh beliefnya kalian oh aku gak bisa ya jangan seperti berhenti di sana oh aku ini mau tahu soal ini saya belajar lebih dalam lagi contoh sekarang loh gampang Wikipedia Youtube semua ada ya kan cari di sana siapa sih pemimpin yang dinilai seperti ini kita lihat kita pelajari ya dari sana baru yang cocok kita terapkan nah learning by doing juga oh aku nginek gak iso orangku dinginik oh ternyata kayak gini aku tambah dinginik itu seninya di sana ya jadi never stop learning tetap terus belajar ada saya percaya juga ada power position jadi positional power terus kalau misalnya karena jabatan ya itu kan positional power kan tapi ada yang bisa di earn respect respect itu kan tidak bisa langsung oh meskipun ya saya kan hormat karena atasan supervisor tapi lah om kok ini kok dihormati ya respect have to be earned juga kan nah itu seninya di sana ya mungkin itu dari saya thank you terima kasih banyak mbak oke semoga menjawab pertanyaan Rafa satu pertanyaan dari yang duduk di belakang ini sekaligus pertanyaan terakhir kita ya karena kita masih ada sesi untuk quiz setelah ini silahkan boleh berdiri disebutkan nama dan semester berapa ya selamat sore Pak Filip dan Pak Riki merahkan saya Cornelius Majlis Manajemen semester semester 6 agak lupa saya mau nanya ini Pak tergantung saya juga kebetulan aktif di organisasi dan saya punya prinsip kalau kita punya ilmu kalau enggak dibagikan itu sama dengan mati nah kebetulan juga dekat-dekat ini sekarang di organisasi organisasi saya itu akan pergantian ketua nah bagaimana menurut Pak Riki dan Pak Filip kalau kita sebagai pemimpin itu kita pasti sadar ya di bawah kita itu salah satu setiap orang pasti mempunyai apa yang namanya seperti bibni ibaratnya seperti bibni ini bibit yang bibit-bibit unggul untuk pemimpin tetapi bibit ini itu dia enggak pede dia enggak pede untuk stand out kalau dia itu bisa memimpin dia bisa mengarahi anak buahnya tapi dia enggak pede sedangkan kita sebagai pemimpinnya kita sudah mendorong dia enggak kamu dilihat dari track recordnya dia sebelum-sebelumnya dia ini punya kemampuan nah bagaimana kita sudah yang mendorong dia seperti itu itu ibaratnya mempersuasif dia lah untuk oke lah diambil sama dia kesempatan itu kita sudah percaya begitu Pak terima kasih oke terima kasih kornell buat pertanyaannya sama ceritanya juga mungkin ini bisa saya share sedikit kejadian saya dengan LB di sini LB Philip juga tapi sebelumnya yang tentang mengenai masalah sharing ya saya setuju sekali sih saya punya prinsip itu kayak semua itu yang kita punya misalnya gini contoh seperti analoginya seperti chef yang bikin resep banyak orang dulu sekali bilangnya kalau kamu punya ilmu jangan kamu share kamu pegang sendiri itu kekuatanmu gitu kan tapi kalau saya mikir yang gini sebagai seorang chef kita menulis resep itu ada di otak kita misalnya kornell minta saya kasih resepnya saya harus bikin resep baru kan berarti saya akan satu halaman lebih dari kornell gitu jadi akan dengan memberi kita akan selalu mendapatkan lebih tambah tambah tambah-tambah terus itu saya setuju sekali dengan itu sebetulnya mengenai tadi yang organisasi yang ada pemilihan ketua berikutnya di JSEA ini kita one year to lead jadi cuman setahun masa kemimpinan kita dari mulai kita menjabat dari Januari tanggal 1 hingga Desember 31 itu kita ini miliknya dari chapter disitu kita diajarin bahwa seluruh waktunya kita itu memang untuk chapter kita nah prosesnya mendapatkan pemimpin yang pas itu gimana itu enggak gampang terus terang kita mesti mikirkan masalah legacy juga kalau kenapa saya masih disini saya kan pas presiden saya presiden 2019 waktu itu membucuk seorang Bapak Filip mau jadi lokal presiden itu juga enggak gampang gitu kan kalau mengenai kornell bilang mengenai tipe-tipenya yang kurang pede saya sama Filip kelihatan bangun ya saya under PD ini over PD kelihatan banget jadi contohnya beda tiap orang pasti punya ciri khas sendiri-sendiri ada ciri khasnya mungkin saya lebih suka kalau ngomongnya one-on-one ngomongnya grup kecil kita ngomongnya itu lebih dalam seperti pendeta kayak tadi misalnya jadi beda tiap punya cara mereka sendiri-sendiri tapi gunakanlah itu kekuatannya dimana jadi kita fokus kekuatan kita siasati kelemahan misalnya kelemahannya dia nggak suka tampil misalnya oke berarti wakilnya yang suka tampil bisa seperti itu bisa diatak bisa di apa ya disiasati kalau saya seperti itu dan ya itu harus kolaboratif karena kan mimpin bukan hanya yang dipimpin juga harus diikutkan bukan cuma oh kamu mimpin ya kita pokoknya manut kamu pikir seperti apa nggak bisa gitu juga timnya harus suportif gitu seperti di JCI ini kita ada yang namanya sekjen kita namanya paspresiden ada namanya paspresiden advisor komisien director project director semua itu ada ada jabatan ada urutan yang semua satu tim yang saling dukung saling support gitu jadi nggak hanya mengenakan oh pemimpinnya satu doang nggak bisa gitu Pak Philip kalau sendirian bulan Februari sudah minta mundur pasti tulis surat resign minta mundur pasti kayak gitu tapi karena timnya support kayak gitu thank you saya langsung nambah ya tapi saya tunjukkan dengan Pak Dekan juga local board of director JCI Java itu kita ada 50 orang jadi kita ada empat pilar sosial sendiri VP sosial itu harjo VP bisnis sendiri internal sendiri terus EVP ada VP nya nanti delegasi harus jalan nah tadi pertanyaan Cornell yang paling crucial kan saya tahu Pak ini orang yang jago tapi disuruh maju nggak mau semua kita pasti ngadepin hal yang sama ya saya ini termasuk tukang jegurno orang Pak Riki tahu teman saya Pak Willy juga tahu kita harus bicara hati ke hati kita harus kasih contoh yang pasti ya kalau Cornell sudah jadi ketua sudah memberikan contoh ya kita harus saya bolak-bolak Pak Riki tadi kan juga sudah ngomong punyalah warna yang khas tersendiri next leadernya nggak akan bisa seperti Riki atau seperti saya saya nggak bisa jadi seperti Riki ngomong kalem-kalem nggak bisa Riki suruh ngomong kayak saya ya nggak bisa dia bisa bingung warnanya beda punyalah ciri khas sendiri-sendiri ya dengan keoverpedean saya itu tadi orang mau dekat itu agak takut iya kan tapi ada orang yang friendly ada orang yang lebih nyaman oh saya lebih nyaman kalau ngomong sama kalau udah ngomong sama LPP ini ya itu punya lah warna sendiri-sendiri nah jadi jelaskan ini ke mereka jangan khawatir kamu kenapa kamu nggak pede kalau soal ngomong potensimu itu ada satu hal lagi didoakan ya saya selalu percaya itu saya percaya yang menjadikan pemimpin itu Tuhan saya dihubur Pak Riki ini 8 bulan nggak mau Rik tak carin orang nggak mau nggak mau saya sudah nyarikan orang banyak yang jadi LB saya sudah ketua di asosiasi lain saya bukan berpolitik buat apa kasih kesempatan yang mudah nah tapi karena pandemik 2 tahun organisasi terkurung juga Pak orang juga udah mulai kan aduh online terus ya bosan offline nggak berani sudah nggak kenal orang satu tahun Pak belum chemistry belum dapat sudah ganti orang makanya Pak Riki ayo semua support SG Bono advisor saya Willy saya tarik nih ponco ke TK ya jadi tim-tim saya semua kita sama-sama ayo kita sambil kader kita beri pejangan ke mereka kita kasih contoh ke mereka kita bicara hati-kehati kita tunjukkan yang kita oh satu hal lagi remind him or her what is the cause why ya saya selalu ngomong JC ini platform platform kita sebagai leader kita jagai platform why-nya kenapa di organisasi kamu why-nya kenapa eh kamu ini punya lah hati saya kalau nggak nggak lihat Pak Riki saya nggak mungkin saya mau maju Pak Riki sudah memikirkan sustainability-nya anaknya umur 13 5 tahun lagi mau join JCI dia harus make sure JCI ini on the right hand dititipkan ke orang yang benar karena di sana regenerasi bisa jalan ya jadi remind him or her the why the cause be the example talk heart to heart and kasih ujangan-ujangan di tadi begitu terima kasih Pak Philip oke semoga menjawab pertanyaan besar Cornell ya dan bisa bermanfaat diaplikasikan di organisasinya baik kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu kuis bersiap-siap untuk yang di ruang A201 dan juga di zoom meeting nanti akan ada pertanyaan boleh disiapkan oh sudah tampil ya slide-nya kuisnya ini seputar JCI jadi bagi kalian yang tadi menyimak baik-baik apa yang sudah disampaikan dan juga sudah mencatat mungkin atau mungkin sudah sempat kepo-kepo dengan JCI nah hari ini kita akan challenge kalian ya kita tantang kalian untuk menjawab enam pertanyaan yang sudah saya siapkan nanti akan ada hadiah spesial tiga dari JCI dan tiga dari fakultas bisnis nanti untuk yang online nanti dapat hadiah dari Widya Mandala dan yang hadir di A201 akan mendapatkan hadiah spesial dari JCI bersiap ya oke boleh dibuka pertanyaan yang pertama saya boleh berdiri ya Bapak Bapak permisi yuk bersiap untuk pertanyaan yang pertama saya akan bacakan nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan saja ya jadi kita ini cepat-cepatan tolong McRunner bersiap untuk melihat dan standby sebutkan tiga poin penting dalam konsep agility yang sudah dijelaskan oleh pemangatari kita pada hari ini ayo oh Cornell silakan boleh langsung dijawab langsung dinilai oleh Pak Ricky dan Pak Philips ya apakah benar silakan tiga poin pentingnya adaptif responsif sama antisiktif tetot salah ayo silakan silakan masih ada kesempatan menjawab tiga poin penting how to become agile an agile leader nah ayo tadi ada tiga tadi sempat ditanyakan ulang loh waktu sesi tadi terus ada yang bisa menjawab di zoom boleh dibuka itu bukan yang dicat oh sebentar saya cek di zoom saya saja bentar press hand oke sebentar saya cek dulu ya boleh di on mic kalau press hand saya Joshua ya Joshua Ricardo silakan ya izin menjawab poin pertama ada develop wisdom yang kedua itu and reach yourself and never stop learning yang ketiga be in the right environment oke sudah benar kita kasih aplausi luar biasa tolong Pak Nitya dicatat ya untuk pemenang yang pertama dari daring ya dari zoom meeting namanya Joshua Ricardo ya jawabannya sudah benar pertanyaan kedua nah silakan pertanyaan kedua sebutkan dua hal yang bisa kita lihat ketika menghadapi sebuah krisis ayo tadi ada dua sisi ketika kita menghadapi sebuah krisis ada dua sisi apa ya masih ingat enggak oh ada yang recent oh di online ini cepat sekali luar biasa Clara kuncah ya danger and opportunity ya oke sekarang pertanyaan ketiga saya mau lempar khusus untuk yang di A201 karena yang di A201 belum ada yang dapat hadiah ya yang di online sudah ada dua loh skornya 2-0 yuk JCI adalah singkatan dari wah gampang banget ayo cepat siapa yang bisa menjawab harus benar ya gak boleh salah ya spellingnya JCI adalah singkatan dari apa silahkan berdiri angkat tangan Cornell dulu coba lagi Cornell duluan yang angkat tangan JCI Junior Chamber International oke oke dapet tadi ya tunggu dulu baik pertanyaan keempat ya boleh duluan luring atau daring sebutkan tagline dari JCI is Java Jekonia raise hand Jekonia silahkan boleh on mic Jekonia halo sorry boleh diulangi raise and rebuild raise and rebuild sudah benar sudah benar oke luar biasa berarti yang dia online kita sudah punya tiga pemenang ya tinggal untuk yang di A201 ada dua pertanyaan terakhir silahkan sebutkan nama akun Instagram JCI dengan benar di tengah Rafa tadi duluan ayo silahkan berdiri harus benar ya harus benar tolong dicek dikoreksi JCI is Java di per huruf per huruf di spell J C I I E S T J E P Oke sudah benar sudah follow belum sudah follow belum oh sudah follow lumayan dapat follower 1 semua harus follow ya karena kegiatannya update sekali dan tidak hanya update kegiatan tapi disana juga ada tips-tips oke satu pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir siap-siap yang ada di sini yang di online sudah dulu ya sebutkan nama lengkap narasumber kita hari ini dengan benar dua-duanya ya dua-duanya nama lengkap tidak usah pakai gelar yuk nama lengkapnya langsung yang di A201 bisa angkat tangan ini pertanyaan khusus yang di A201 ya gua agri tidak boleh eh siapa dulu tadi mohon pak yang dimana Valen Valentino ya silahkan berdiri pakai mic ya ayo siapa namanya yang pertama ada Pak Riki Cahyadi sama Pak Filipang oke sudah benar kasih applause untuk enam pemenang kita pada sore hari ini luar biasa untuk yang ada di A201 boleh maju tiga-tiganya ke depan yuk kita akan serah terima hadiah ya Bapak Filip dan Bapak Riki boleh langsung ayo-ayo jangan lupa buat yang di online ataupun di A201 jangan lupa untuk follow Instagram JCI ya di search aja di IG JCI isjava boleh maju di sini ya di depan sini bagi yang di Zoom meeting bisa langsung chat ke Panitia ya oke foto dulu oke luar biasa selamat pada pemenang hari ini calon-calon leader ya Bapak Riki dan Bapak Filip mohon untuk tetap berdiri karena kita akan ada serah terima souvenir sebagai pemateri hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih sekali atas sharingnya yang sangat berharga di Widiamandala pada sore hari ini karena tentu saja apa yang kita dapatkan di sini akan sangat membangun kita di kedepannya nanti sebagai calon-calon leader rekan-rekan mahasiswa ini bisa untuk menyerap apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Riki dan Bapak Filip kepada Bapak Lodofikus terlebih dahulu saya akan untuk saya mengundang untuk bisa menyerahkan souvenir kepada Bapak di depan meja saja beri aplaus yang meriah untuk Bapak Filip sebagai lokal presiden JCI selanjutnya saya mengundang kepada kepala program studi manajemen Ibu Yulika Rosita Agripina untuk menyerahkan kepada Bapak Riki Bastian selaku pas lokal presiden JCI silakan oke beri aplaus ya meriah silakan untuk berjejar dulu untuk melakukan foto bersama mendokumentasikan momen kuliah tamu pada sore hari ini yang bertopik agile leadership developing sense of crisis terima kasih kepada Bapak Filip dan Bapak Riki Bapak Lodo dan Bu Agripina boleh kembali ke tempat duduk terima kasih luar biasa acara sore hari ini dan harapan saya pada sore hari ini adalah setiap rekan mahasiswa disini dapat menyerap dan bisa mengaplikasikan ya apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini terutama tentang konsep-konsep leadership karena itu akan sangat bermanfaat bagi kalian di ranah apapun tidak hanya di kampus tetapi juga di luar kampus saya kembalikan kepada Ibu Alpi selaku MC kita pada sore hari ini terima kasih baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati telah kita dengarkan bersama kuliah tamu dari Bapak Filip Pangestu dan juga Bapak Riki Bastian kiranya kuliah tamu ini memberikan insight semangat supaya kita dapat memahami pentingnya peran seorang leader dan membentuk mental kepemimpinan kita sejak usia muda sekali lagi kami atas nama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Filip Pangestu beserta jajaran Junior Chamber International Chapter Isjava dengan berakhirnya kuliah tamu ini maka sudah selesai rangkaian acara kita mari mari dengan penuh semangat serta antusias kita membangun mental kepemimpinan sejak usia muda mari kita akhiri acara ini dengan berdoa saya izin memimpin secara iman Kristiani mari kita berdoa Allah Bapak Bapak kami terima kasih atas penyertaan yang begitu luar biasa pada hari ini Tuhan sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir Bapak di surga bila acara ini terjadi karena kehendakmu kami percaya bahwa rencana-rencana baik yang akan datang juga terjadi atas rencana dan kehendakmu dengan penuh kerendahan hati kami mohon izinlah-lah kami semua di sini Tuhan untuk bekerjasama dengan Junior Chamber Internasional dalam upaya peningkatan dan kemajuan bagi institusi kami tercinta ya Bapak kami mohon pula segala cita dan upaya Bapak Filip Pangestu bersama Sivitas Unika Widya Mandala Surabaya ini engkau berkati sebab kami selalu percaya bahwa engkau lah Tuhan dan juru selamat kami kini dan sepanjang segala masa kami serah doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin kami ingatkan kepada seluruh peserta baik luring maupun daring untuk melakukan registrasi melalui link yang akan ditampilkan di layar berikut atau bisa di share mungkin linknya di kolom chat saya Alpi Mawasti mohon undur diri selamat sore Tuhan memberkati salam Widya Mandala terima kasih Sisi Hai Pak selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.